Jadi sobat era sekalian saya hanya ingin mengatakan survei ini dibiaya oleh siapa itu satu ya. Kedua tampak betul ya di agak ditwis sedikit ya cara menyajikan pertanyaannya. Sepertinya pelaku atau survei ini memang betul-betul ditujukan untuk mengatakan menggiring bahwa tingkat approval itu tinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sobat era sekalian senang sekali saya bisa menyapa pagi ini ya. Tadi sudah sejak pukul 5 sebenarnya stand by. Tetapi ini ada hal yang mengusik saya dan perlu konfirmasi ke sobat era sekalian ya. Jadi dua kali saya melihat semacam dalam tanda kutip Jokowi menggerakkan lembaga survei untuk mendukung dirinya di akhir masa jabatan. Kemarin kita lihat DDGA yang mengatakan bahwa berdasarkan indikator pemerintahan Jokowi berhasil katanya. Dan sekarang teman saya Hanta Yuda junior saya di UGM bilang bahwa 86,5% masyarakat puas dengan kinerja Jokowi. Kita baca dan kemudian kita cek dengan sobat era sekalian. Jadi sejak beberapa menit yang lalu saya bikin polling. Pollingnya adalah soal kepuasan tersebut ya. Jadi saya tanya apakah Anda puas dengan kinerja Jokowi. Langsung pertanyaannya. Tidak pakai gelap-gelapan dan bahasanya direct puas, sangat puas, tidak puas, sangat tidak puas dan tidak tahu. Itu bahasanya. Sekedar mengecek saja walaupun memang tidak kompatibel ya. Tetapi nanti kita akan bahas. Poll tracking Indonesia lembaga survei pimpinan Hanta Yuda merilis hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi. Bagaimana hasilnya? Ternyata di akhir masa jabatannya Jokowi masih meraih tingkat kepuasan tinggi menurut poll tracking. Angkanya mencapai 86,5% sangat puas dan cukup puas. Berikut hasil selengkapnya dikutip Rabu ya kemarin. Sangat puas 17,4%. Cukup puas 69,1%. Kurang puas 11,2%. Sangat tidak puas 1,5%. Tidak tahu? Garis miring tidak jawab 0,8%. Kemudian cukup puas yang grey area ini 69,1% digabungkan dengan sangat puas dengan 17,4%. Maka jadilah angka 86,5%. Metode survei. Survei dilakukan pada saat 8-14 September 2024. Metode survei adalah wawancara tatap muka multi-stage random sampling kepada 1.200 responden dengan rentang usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95% dengan margin of error 2,9%. Jadi sobat eras kalian, saya hanya ingin mengatakan survei ini dibiaya oleh siapa? Itu satu ya. Kedua tampak betul ya agak di-twist sedikit ya. Cara menyajikan pertanyaannya adalah di grey area. Langsung ekstrim ya. Sangat puas ya. Kemudian berikutnya lagi cukup puas. Kok sangat puas dengan cukup puas? Bahasa cukup puas itu gak jelas menurut saya. Karena harusnya puas, sangat puas. Kemudian tidak puas, sangat tidak puas. Karena harusnya begitu. Tapi ini gak cukup puas, kurang puas. Jadi ada bahasa yang di grey area sangat puas sama cukup puas. Jadi sama ada rahasia kalian. Sepertinya pelaku atau pesurvei ini memang betul-betul ditujukan untuk mengatakan menggiring bahwa tingkat approval itu tinggi. Itu perasaan saya. Ini mohon maaf ya buat teman saya, rekan saya ya. Seperti ada, saya merasa kalau bikin pertanyaan itu yang jelas. Jangan di grey area. Puas, sangat tidak puas. Puas, sangat puas. Tidak puas, sangat tidak puas. Dan tidak tahu. Nah sekarang coba kita cek dengan RH Channel for the time being untuk sementara waktu ya. Jadi saya tadi membuat nge-pause untuk polling itu beberapa menit yang lalu. Kalau di sini tercatat 32 menit ago ya. 32 menit yang lalu. Dan pertanyaannya adalah apakah Anda puas dengan kinerja Jokowi? Jelas pilihan pertanyaan jawabannya. Puas, 5%, sangat puas, 2%, tidak puas, 14%, sangat tidak puas, 77%, tidak tahu, 2%. Nah ini baru jelas jawaban dan pertanyaannya. Kan Anda bagaimana dengan kinerja Jokowi? Apa? Saya cukup puas. Kan nggak jelas itu. Anda harus tanya puas atau tidak puas? Kan harus ekstrim. Kalau puas, kurang puas. Aduh. Jadi saya merasa ini seperti hanya untuk melegitimasi saja ya. Hanya ya seperti ya dipesan-pesanlah sedikit ya. Kalau mau jujur sumber keuangan atau adakah komunikasi dengan istana ketika membuat survei ini. Jadi Allahu Akbar ya itu kesan saya. Mungkin saya salah, mungkin saya keliru ya. Tetapi pertanyaan itu sungguh mengiring dan tidak jelas ya. Mestinya kan puas, sangat puas, tidak puas, sangat tidak puas. Jadi jelas itu kontras. Eh sama cukup puas dengan kurang puas itu nggak jelas menurut saya. Itu bermain di gray area dimana kemudian antara cukup puas dengan kurang puas itu beda-beda tipis jadinya. Tapi kalau kita bicara puas, tidak puas itu sebuah kontras. Lalu di area puas itu ada sangat tidak puas, lebih kontras lagi. Lalu sangat puas. Kontras banget. Antara sangat puas, sangat tidak puas. Nah sisanya kita kasih tidak tahu. Dan kalau kita lihat surveinya RH Channel, bukan survei tetapi pollingnya RH Channel. Itu beda sekali dengan hasil poll tracking ini yang katanya metodanya ilmiah ya. Dari 6.500, sudah 6.500 paling tidak yang ikut polling. Yang puas itu 5% saja. Yang sangat puas 2%. Jadi kalau digabungkan itu cuma 7% yang menyatakan puas. Puas sangat puas. Yang tidak puas itu 14%. Dan sangat tidak puas yang lebih superlatif. Itu 77%. Jadi kalau dihitung yang benar itu 91% tidak puas. Atau sangat tidak puas dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Dengan Presiden Jokowi. Kok bisa angkanya beda banget gitu ya. Dari mana bro angka yang begitu ya. Oke orang mengatakan kan pollingnya di RH Channel. Iya bikinlah polling serupa. Siapa aja bikin polling. Tapi pertanyaannya harus begini. Untuk mengimbangi hasil survei yang katanya ilmiah itu. Dengan cukup 1.200 orang lalu kemudian dikatakan ilmiah. Begitu Sobat Erasalian ya. Coba kita lihat komentar orang yang mengatakan puas dan tidak puas. Tapi komentarnya harusnya dibandingkan dengan poll tracking ya. Nanti coba kita lihat yang di poll tracking aja. Jadi Sobat Erasalian tampilkan hasil sementaranya ya. Kita lihat yang di poll tracking saja. Apa yang di video soal poll tracking. Jadi begitulah bunyinya Sobat Erasalian ya. Karena ini dipakai oleh Fahri Hamzah. Untuk mengatakan berhentilah dan lain sebagainya ya. Seolah-olah ini ada sebuah kebenaran yang harus kita terima. Padahal kita harus kritis. Bahasanya gak jelas itu ya. Kok cukup puas kurang puas. Mestinya puas tidak puas itu kontras. Oke. Coba kita bacakan ya. Bagaimana Fahri Hamzah menjual soal poll tracking ini. Seolah-olah ini orang yang hari-hari belakang ini memprotes Mulyono. Itu nothing. Padahal yang memuji sama yang mengkritik lebih banyak mengkritik ya. Coba kita lihat ya. Kepuasan publik ke Jokowi tinggi. Fahri Hamzah sentil elit yang doyan buat konflik. Mantan wakil ketua DPR. Memuji langkah Presiden Jokowi yang melibatkan Prabowo dalam pemerintahan adalah bentuk rekonsolilasi politik. Usai dua kali pemilu yang berlangsung sengit. Banyak orang yang tidak mau terima hasil-hasil ini. Tetapi kita sebagai bangsa yang bersyukur kita harus mengakui bahwa ada kebesaran jiwa dari pemimpin yang kemudian menyatukan kita. Jelasnya. Ini bukan kebesaran jiwa dari pemimpin bro Fahri. Anda berada pada kolam yang sama. Jokowi dan Prabowo itu tidak rekonsiliasi. Mereka bekerja sama untuk memenangkan Prabowo dalam pemilunya. Jadi enggak ada. Kecuali rekonsiliasi itu Anis menang. Tiba-tiba Anis, Jokowi mengakomodasi Anis dalam pemerintahnya. Itu baru rekonsiliasi atau ganjar yang menang. Jadi kalau yang menang orang yang didukung Prabowo, eh yang didukung Jokowi. Apalagi nitip anaknya di situ. Ini namanya bukan rekonsiliasi bro. Jangan juga membohongi, membodohi rakyat. Atas kebijaksanaan tersebut, Fahri pun tidak heran jika hasil survei fault tracking terbaru menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 86,5 persen. Menurutnya angka tersebut membuktikan bahwa masyarakat mendukung keputusan-keputusan yang diambil Jokowi termasuk soal rekonsiliasi. Saya sudah bilang suntuluyuh. Approval Pak Jokowi hari ini 86 persen. Jadi sudahlah, elit ini omong kosong. Banyak yang ngawur, konflik yang tidak jelas alasannya. Sementara masyarakat itu senang dengan apa yang sudah diputuskan oleh Pak Jokowi tegas Fahri. Sebenarnya dengan hasil yang terjadi pada Pilpres yang lalu oke. Jadi sahabat-sahabat sekalian, belakangan ini justru kita ditunjukkan kegelisahan Jokowi dalam mengakhiri masa jabatannya. Sehingga dia perlu memobilisasi opini. Ini opini pertama sudah diberikan lembaga survei LSC, bosnya LSC. Berikutnya adalah bosnya Paul Tracking. Ini lembaga-lembaga survei yang sokol katanya kredibel. Tetapi selama ini memang terkenal memang pro istana atau pro yang katakanlah memiliki kemampuan finansial besar karena mampu menyewa lembaga-lembaga survei ini. Jadi begitu sobat RH sekalian ya. Inilah lembaga survei bayaran salah satu perusahaan suara rakyat. Kasian itu yang dipuja-puji di akhir masa jabatannya yang bermasalah lembaga survei masih saja dimengagungkan. Ya kita juga heran gitu loh ya. Kalau memang tingkat kepuasan itu 86 persen yang gak dikejar-kejar kayak begini Mulyono. Tidak dimaki-maki seperti sekarang ini. Tidak ada presiden yang di akhir masa jabatannya dipermasalahkan bahkan mau dipenjarakan. Coba lihat pemberitaan media-media ya kan. Semakin banyak orang yang mengatakan Adili Mulyono, penjarakan Mulyono. Apa gak lihat lembaga survei seperti itu ya. Jadi kalau surveinya dimaksudkan untuk menyenangkan atau dari awal memang sudah dibayar ya agak berat ya. Saya agak kecewa kalau anak-anak muda ya. Masih muda, usia baru 40 atau 40 di bawah. Tapi sudah sangat pragmatis. Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tetap memegang idealisme. Karena yang bisa merusak idealisme itu adalah uang besar dan kekuasaan itu aja. Kodari sedang menikmati uang dan kekuasaan ya. Uang udah jelas dan kekuasaan sebagai the invisible hand ya. Tangan yang tak terlihat. Terlihat sih sebenarnya bukan invisible hand lagi ya. Cuma dia tidak memiliki kekuasaan formal seperti Hasan Nasbi. Begitu sobat era sekalian ya. Karena itu ya kita harus jujur, sejujur-jujurnya. Masa? Tingkat kepuasan 86,5 persen. Tapi kemudian banyak rakyat yang mengkritik. Bahkan mengejar-ngejar untuk. Nanti tanggal 1 Oktober itu akan ada tokoh-tokoh. Yang kemudian dikumpulkan untuk menyampaikan short statement atau mini orasi terhadap apa yang dilakukan terhadap Jokowi setelah tidak lagi berkuasa. Jadi sobat era sekalian itu yang bisa kita garis bawah ya sekali lagi. Buatlah survei yang sejujur-jujurnya dengan pertanyaan yang tidak abu-abu. Pertanyaan kok cukup puas, kurang puas. Puas kok cukup. Kalau cukup puas itu berarti tingkatnya di bawah puas cukup. Kalau kurang puas tingkatnya di atas tidak puas. Kan begitu. Atau kalau mau dibikin sangat puas, puas, cukup puas. Kayak gitu kalau mau dibikin begitu. Lalu kemudian kurang puas, tidak puas, sangat tidak puas. Nah coba kalau kita bikin begitu. Bagaimana nanti? Nanti kapan-kapan kita bikin begitu ya. Kok ada kata kurang dan cukup itu loh. Kalau kita bicara kontras itu puas tidak puas. Di puas itu ada kontras yang superlatifnya sangat puas. Tidak puas, sangat tidak puas. Nah baru kemudian tidak tahu. Ya itu saja ya sebagai sebuah bantahan. Dan kemudian kita akan lihat lagi hasil survei. Dan survei RH Channel ini ya. Pastilah tentu tidak bisa dikatakan representatif juga. Kita kan saya tidak mengklaim representatif. Tapi paling tidak sampai saat ini sudah 9.100 yang voting. Dari 9.100 itu yang puas 5 persen, sangat puas 2 persen, tidak puas 14 persen, sangat tidak puas 77 persen, tidak tahu 2 persen. Jadi tolong sobat era sekalian terus mengisinya sampai kemudian 100 ribu ya. Oke ini satu cara saja untuk mengukur pendapat masyarakat di RH Channel. Silahkan bikin polling-polling yang lain di Twitter dan lain sebagainya seluruh rakyat Indonesia bila perlu bikin polling. Untuk mengetahui kalau suara itu genuine dari masyarakat bagaimana. Ya memang tentu ini bukan tidak ada kelemahan. Tapi survei pun itu terlihat kelemahannya tadi. Dengan membuat pertanyaan yang mengambang. Yaitu gradasi dari sangat puas kemudian cukup puas. Apa kalau dari sangat puas generasi bawahnya puas. Harusnya kan begitu. Lalu tidak puas gradasinya sangat tidak puas. Begitu ya. Itu perasaan saya. Mudah-mudahan saya salah karena ahlinya kan di sana. Tapi rasanya perasaan itu enggak juga salah-salah amat. Karena dibandingkan dengan surveinya pollingnya RH. Beda sekali angkanya. Angkanya justru kontras. Di sini yang menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas itu 91 persen. Itu persoalannya bro. Masa di sana puasnya 86,5 persen. Ini tidak puasnya 91 persen. Mana yang benar. Tidak bisa saya mengklaim ini benar. Tapi jawaban ini tidak direkayasa. Jawaban ini dilakukan oleh semua orang secara demokratis. Tidak kemudian dia diarahkan dan lain sebagainya oleh enumeratornya misalnya. Begitu sobat RH kalian. Mudah-mudahan ini memberikan pembanding. Nanti akan saya sampaikan lagi datanya. Setelah ada perkembangan berikutnya. Itu saja sobat era sekalian ya. Sekedar data sandingan bandingan pagi ini. Setelah saya melihat tergelitik. Dengan data survei yang kemudian dikapitalisasi oleh pendukung berat pemerintahan sekarang. Yang bernama Fahri Hamzai. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Ciao. Terima kasih telah menonton